Hei yo, Bad Metal Lovers! Sebagai seorang atlet, menduduki peringkat pertama tentu saja jadi kebanggaan tersendiri. Namun, untuk memunca kitab ranking bukanlah hal mudah. Deretan prestasi harus diraih, poin demi poin dikumpulkan, hingga konsisten untuk terus menjadi yang paling populer di dunia. So, kudu kerja keras untuk menggapainya. Sebelumnya aku pernah membahas soal para pemain bulu tangki sektor ganda putra yang pernah menempati ranking 1 terlama di dunia. Kali ini, giliran sektor tunggal putra nih yang ingin aku uli. Hmm, penasaran kan? Gak pakai lama, inilah 7.40 tangkis tunggal putra terlama yang menempati ranking 1 dunia. Di posisi ke-7 ada nama Chen Long, tunggal putra andalan dari China. Kekuatan Chen Long pernah mendominasi podium juara, sehingga ia menempati ranking 1 dunia selama mengikuti beberapa turnamen. Di era kemasannya, Chen Long menempati posisi peringkat 1 selama 84 minggu. Chen Long mengawali karunnya dengan terjun di kejuaran Asia dan dunia dalam level junior. Chen Long membuktikan diri sebagai pemain terbaik pada kedua kejuaran itu. Ia berhasil meraih peringkat pertama di tahun yang sama, yakni di tahun 2007. Ini jadi salah satu langkah awal, sekaligus luar biasa yang dilakukan seorang pemain yang saat itu masih berusia 18 tahun. Next, ada mantan tunggal putra wakil Denmark, Paul-Erik Hoyer, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Bulo Tangkis Dunia BWF. Paul-Erik Hoyer pernah berada di peringkat satu dunia terlama, yakni sekitar 96 minggu. Beberapa gelar bergensi telah diraihnya. Era 90-an jadi puncak kejayaan Erie Hoyer. Ia sudah berlagak di tiga Olimpiade musim panas. Pada Olimpiade Barcelona 1992, ia dikalahkan di perampak boinal oleh Ardi Wiranata. Di Olimpiade Atlanta 1996, ia memenangkan medali omas tunggal putra. Serta Olimpiade musim panas 2000 di Sydney, ia kalah di babak pertama. Selanjutnya ada pemain asal Indonesia, Ardi Be Wiranata. Mantan pemain bulu tangkis tunggal putra wakil Indonesia era 90-an ini masuk dalam daftar peringkat satu dunia terlama. Ia pernah menduduki peringkat satu dunia selama 153 minggu. Inilah peregelar Indonesia terbuka sebanyak enam kali, pere medali perak pada Olimpiade Barcelona tahun 1992, hingga Ardi Wiranata jadi salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Wah, siapa sangka ya? Mimin pikir tadinya dari Indonesia itu, pemegang rekor pebulu tangkis termudia yang meraih peringkat pertama dunia, yakni Taufik Hidayat. Ternyata Ardi Be Wiranata. Kalian pada tau kan dengan pemain asal Jepang, Kento Momota? Pemain berjuluk Paduka Kento ini, pernah lama menempati posisi pertama bulu tangkis dunia. Ya, meski saat ini telah tergantikan oleh pemain asal Denmark, Victor Axelsen. Momota ini pernah mencatatkan rekor namanya di buku rekor dunia usai tampil gemilang sepanjang tahun 2019. Nah, makin Taufik Hidayat, bahkan masuk dalam jenis World Records, kategori sektor tunggal putra bulu tangkis terbanyak dalam satu musim. Merajai singgah sana Ranking 1 sejak 20 September tahun 2018 hingga Desember 2021 atau sekitar 156 minggu. Di posisi ketiga, kembali diisi eks pemain Denmark, Peter Gait, namanya mulai melejir tahun 1999 saat ia berhasil memenangkan All England Open Badminton Championship dan meraih empat gelar juara di European Championship. Tahun 1998, Peter Gait pernah menduduki puncak ranking tertinggi hingga tahun 2001. Tidak catat, ia menduduki peringkat pertama dunia selama 159 minggu. 22 gelar Grand Prix telah dikantonginya, menjadikan ia sebagai salah satu pemain olahraga yang paling sukses. Berikutnya ada nama Lindan. Haduh, kalau dengar nama ini mah, udah rajanya juara nih guys. Yow, mantan pebulu tangkis wakil China ini sampai dijuluki Super Dan berkat rentetan prestasi yang telah ditorehkan. Ini lho pemain legendaris China yang paling kuat di masanya. Lindan juga dirobatkan sebagai pemain bulu tangkis terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Karena rajin banget memenangkan seluruh kejuaran bergensi seperti Olympic Games, World Championships, World Cup, Thomas Cup, Sudirman Cup, All England Open, Asian Games, dan Asia Championships. Lindan pernah menempati peringkat pertama dunia selama 211 minggu. Terhitung sejak pertama kali pada 26 Februari tahun 2004. Cuman Lindan yang berhasil merebut dua kali emas Olimpiede Sektor Tunggal Putra, yaitu Olimpiede Beijing 2008 dan London 2012. Selain itu, ia juga merebut gelar lima kali kejuaran dunia dan enam kali All England. Hal itu dianggap sebagai pemain bulu tangkis Tunggal Putra terbesar dalam sejarah. Wow, emang jempol sih buat Lindan? Tunggal Putra terbesar dalam sejarah. Li Chongwei rival dari Lindan yang di masanya mereka udah kayak el klasikonya dunia bulu tangkis. Ex-pebulu tangkis asal Malaysia ini pernah menempati peringkat satu dunia selama 348 minggu. Ya, meskipun belum mengantongi gol Olimpik sih. Li Chongwei telah menerima penghargaan rekor dunia dari brand laureate pada tahun 2019. Li Chongwei diklaim sebagai pemegang rekor dunia pebulu tangkis Tunggal Putra yang menempati urutan nomor satu dunia dengan 348 pekan dimana 199 pekan secara beruntun sepanjang tahun 2000 hingga 2019. Sebanyak 69 gelar juara dari berbagai ajang bulu tangkis sukses direbutnya. Namu Li Chongwei banyak disebut pemain masa kini sebagai salah satu panutannya dalam berkarir. Wah, emang jos datu Li Chongwei? Gimana guys tangkapan kalian? Kira-kira siapa nih? Next peringkat satu terlama selanjutnya. Comment di bawah yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!